Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi, kali ini kita akan belajar GIMP, sebuah aplikasi image manipulator dengan tema menu image ya, bagian yang pertama, saya akan bahas dari duplicate sampai kolom yang cemu. Duplikat tentunya, atau ya kita menggandakan si layar ini ya, yang setang aktif, nah jadi gini ya, oke, kemudian adalah RGB mode, disini modenya, RGB, warna hitam, berwarna maksudnya ya, kemudian guys kayak gitu yang abu-abu ya, tahu ya, nah seperti ini, ini tidak bisa dibalikin lagi ke RGB ya, ini kita coba lihat ya, ke RGB, ini tidak bisa, RGB memang RGB, tapi dia sudah hilang si, itu ya, si profile warnanya. Kemudian, sorry, ini ya, indeksit itu, ini seperti custom ya, hampir seperti custom, ada penggunaan maksimal warnanya berapa, ini pengguna optimalisasi web, ya, untuk ini back and web, ini custom palette nya, ya, penduplikasi yang ini minta dihapus, di ternyata yaitu transparansi dan sebagainya, oke, tidak akan saya coba yang itu ya, karena lebih besar custom, ini precision, precision adalah precision warna, 8 bit, 16, 32 bit, nah, semakin kesini, semakin besar ya, si fan nya itu, ke dalam manuan warnanya juga semakin tinggi, ini adalah faktor agama, sgp sama linear, ya, kemudian, kemudian, kalau manajemen ini sudah saya, eh, saya jelaskannya lingkung sedikit ya, dari menu view yang kemarin, ya, kalau kita ngaktifin kalau manajemen, maka ini akan gambarnya kita, aseng ke, kalau manajemen profile yang kita setting, ya, di sini save ke file, profil nya, ini convert ke profile, oh, saya ingin di sini nggak ada, ini kalau kita save profile sendiri, custom profile sendiri, maka bisa ada di situ, ya, ok, saya cukup sekiannya tentang pembahasan menu image, bagian yang utama, jika ada pertanyaan, silahkan, game ke email atau tulis di kolom komentar, saya cukup dan terima kasih, selamat menikmati selamat menikmati